Baik, untuk waktu kedepan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gerald Huta Galung. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih kepada Akartika dan selamat sahabat kepada semua jemaat, teman-teman, tamu-tamu. Ini adalah hari yang indah kepada kita semua. Walaupun semalaman saya kurang tidur karena saya melihat Jakarta diguyur terus sampai pagi ini juga saya lihat masih hujan. Saya lihat di luar sana dan namun tidak mengurangi rasa keindahan hari sabat, kenikmatan hari sabat bagi kita semua. Saya harapkan dan semoga kita pun ada beberapa mungkin teman-teman yang atau jemaat atau tamu-tamu yang mungkin sedikit khawatir di luar rumah. Mungkin ada sedikit tenangan yang air dan ada khawatiran semoga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi sebelum kita mulai mari kita berdoa menutup mata. Tuhan Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan atas hari sabatmu yang indah. Persiapkan hati hambamu Tuhan dan juga semua jemaat, tamu-tamu dan teman-teman yang hadir Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh hanya datang daripada Tuhan saja dan menjadi makanan rohani bagi kami semua yang mengenangkannya Bapak. Mengampuni dosa dan salah kami, semuanya kami sampaikan hanya melalui anakmu yang tunggal. Yesus Juru selamat dan berusaha kami. Amin Sekali lagi selamat sahabat, sahabat bayi kepada teman-teman. Sebuah satu hal yang menyenangkan bagi saya. Dan kesempatan yang indah kita bisa berdiskusi tentang hari sabat. Setahun yang lalu barangkali kita sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa kita mempunyai kebaktian dengan cara yang sangat teknologi minded. Seperti yang kita rasakan saat ini. Dan Saya tidak pernah merasakan bahwa kita akan berkhutbah melalui saya duduk dan Di depan saya ada meja, ada alkitab, dan semua peralatan elektronik. Dan Kita akan membahas tentang firman Tuhan. Barangkali kita tidak pernah membayangkan hal itu. Dan Ini sesuatu yang memang kita harus jalani dan beradaptasi. Karena Hal ini memang Sesuatu yang tidak kita harapkan sebelumnya. Tetapi Apa boleh buat? Karena Life must go on. Kemampuan manusia selama ini menghadapi tantangan adalah kemampuannya beradaptasi dengan baik. Dan mudah-mudahan kita juga dapat beradaptasi, tidak mengurangi kerohanian kita walaupun kita jarang bertemu. Tetapi saya yakin bahwa kita semua tetap di dalam semangat yang bahkan melebihi daripada hari-hari yang sebelumnya, bahkan hari-hari yang normal. Saya ingin sharing, mungkin bisa diberikan, ya oke. Terima kasih. Jadi, saya sudah bisa share. Oke. Kita maaf sedikit. Ya, mudah-mudahan semua sudah melihat di screen. Judul yang saya ambil adalah The Dead End. Mungkin semua dengan Kita lihat bahwa Inti daripada, ayat inti daripada Khotbah pada siang hari ini, pada pagi hari ini adalah Berkaitan dengan cerita Lazarus. Dan memang ini berkaitan dengan Bagaimana Lazarus Mati dan bisa di Kemudian Bisa dibangkitkan oleh Yesus. Tetapi pengertian The Dead End Maksudnya mungkin kalau dalam bahasa Inggris adalah jalan buntu. Jadi memang bukan kematian itu sendiri yang mau kita Bahas, karena kita semua sudah membaca Lazarus. Tetapi kita ingin melihat Satu pelajaran dengan perspektif yang mungkin Baru bagi kita semua atau Menambah wawasan bagi kita tentang Peristiwa yang terjadi. Nah The Dead End atau jalan buntu Itulah kisah daripada Apa yang dihalami oleh Marta dan Maria. Namun demikian sebelum kita sampai ke sana Kita melihat bahwa Kisah ini juga adalah tentang krisis. Dan kita lihat bahwa Krisis ini Memang adalah Sesuatu yang Terjadi saat ini. Saya ingin membagikan sedikit bagaimana Keadaan saat ini di dunia setelah Masih dalam keadaan Pandemic flu Secara makroekonomi yang singkat saja. Kita lihat daripada stock market Memang agak sedikit Kita lihat di tahun 2020 Seluruh stock market itu Crash Tetapi kemudian Khususnya Nikkei Shanghai Dow Jones Mereka Sedikit demi sedikit Bisa rebound Agak aneh Memang melihatnya Mengapa mereka bisa rebound Secepat itu Tetapi kalau kita lihat Yang menjadi motor Daripada rebound ini adalah Semua perusahaan-perusahaan Farma Sitesel Perusahaan farmasi Yang Memang mendapat keuntungan besar Kalau kita lihat Bagaimana naiknya Moderna Novavax Kemudian Astra Seneca Dan Pfizer Sebagai Perusahaan-perusahaan Payoneer Yang membuat Vaksin bagi Pandemic virus COVID-19 ini Jadi sebenarnya Dunia masih dalam keadaan Yang penuh uncertainty Kalau kita lihat lagi Bagaimana IMF mencatat Bahwa Terjadi Satu penurunan Yang luar biasa Kontraksi yang luar biasa Secara ekonomi Hampir di semua Negara-negara besar Yang sebelumnya Tidak pernah Terpikirkan Kemudian Kita lihat Di sini Di sini juga Resession yang terjadi Hampir di seluruh dunia Kalau kita lihat Pertumbuhan yang Masih ada Hanya di sedikit Di negara-negara Misalkan Di Cina Tapi yang lainnya Kalau kita lihat Mengalami kontraksi Atau yang kita sebut dengan Negative growth Dan ini memang Menjadi masalah Kita semua Dan mungkin Daripada kita semua Juga mengalami Hal yang sama Kita kehilangan Pekerjaan Kehilangan bisnis kita Atau Banyak hal yang lainnya Sebagai Dampak Daripada COVID-19 Nah ini yang saya ambil sedikit Adalah Huge drops In shoppers Karena Ada lockdown juga Jadi kita lihat Di Germany Hampir 100% Turun Dibandingkan dengan Periode yang sama Di tahun yang lalu Jadi Memang Retail Adalah salah satu Yang terdampak Turism Baik Kita akan Memulai Pelajaran kita Lazarus The Lazarus Story Lazarus sendiri Ceritanya Ini Nama Lazarus Sendiri Sebenarnya Bukan hanya Ada di sini Tetapi Dia juga ada Di Di bagian lain Kalau kita lihat Bahwa ada Satu cerita Parabel Daripada Yesus Yaitu Lazarus The beggars Lazarus Orang yang miskin Dengan orang yang kaya Secara kebetulan Juga Yesus Membuat Nama itu Dalam Parabelnya Cerita Parabelnya Yang sangat Sangat menarik Yang sangat menarik sekali Tapi tentu kita tidak akan membahas hal itu Kita akan membahas Lazarus yang Telah mati Empat hari sebelum Yesus datang Yang ada di dalam Yohanes 11 ayat 1 Akan lebih baik Akan lebih baik kalau kita semua membuka Alkitab Karena saya akan membaca Dari cerita itu Langsung Sehingga kita bisa merasakan apa yang terjadi Lazarus Sebenarnya namanya sendiri Sebenarnya namanya sendiri Berasal dari Kalau dalam Hebrew Namanya sendiri adalah Eleazar Dalam bahasa Hebrew Sebenarnya namanya adalah Eleazar Yang berarti God has helped Tuhan telah menolong Dan Lazarus Bersama Maria Dan Martha Mereka tinggal di Satu kota Bethany Kalau kita lihat Bethany itu Dekat sekali dengan Sungai Jordan Dan dekat juga dengan Jerusalem Dan Ini ada di daerah Judea Tentunya Karena dekat dengan Jerusalem Dan Bethany ini Menurut Tulisan dari Eusubius Itu adalah seorang Historian dari Roma Dia mencatat bahwa Memang Kota ini Bethany ini Menjadi kota yang Tempat orang Berziarah Jadi bahkan Ada Tempat yang diduga Sebagai Kuburan dari Barda Lazarus Di beberapa Di kota Bethany Tersebut Dan Banyak orang Berziarah Dan merasakan Bahwa Cerita ini Adalah cerita yang Luar biasa Dan Dia bergema Cerita ini Sampai dari Jaman ke jaman Karena Cerita ini Sebuah cerita Yang Extraordinary Dan yang Yang Lebih Kita Lihat lagi Bahwa Di dalam Cerita ini Ada Satu Monumennya Yang Bisa menjadi Tempat Orang Berziarah Yaitu Kuburan Daripada Lazarus Sendiri Jadi yang Sudah pernah Ke kota Bethany Barangkali Saya sendiri Belum pernah Pernah mungkin Berziarah Ke Makam Daripada Lazarus Ini Di sana Dan Yang Menarik Sebenarnya Cerita Lazarus Ini Kalau kita Lihat dari Urutan Cerita Ada Dalam Alkitab Sebenarnya Yesus Sudah Menghidupkan Orang Mati Bukan Di Lazarus Story Bukan Di Oleh Bukan Bukan Kepada Lazarus Yang Pertama Ada Dugaan Bahwa Di dalam Lukas 7 Kalau kita Baca Yesus Sudah Menghidupkan Seorang Anak Dari Seorang Janda Di Nain Nah Nain Ini Kota Yang Ada Di Utara Dan Sudah Ada Di Daerah Israel Jadi Bukan Di Daerah Judea Yang Yesus Waktu Itu Datang Melihat Usungan Orang Orang Ramai Kepada Seorang Anak Sedih Melihat Janda Ini Dan Kemudian Yesus Juga Membangkitkan Orang Ini Namun Kembali Lagi Cerita Ini Barangkali Sudah Didengar Kita Tidak Tahu Bagaimana Lazak Maria Dan Marta Apakah Sudah Pernah Mendengar Cerita Bahwa Yesus Sudah Orang Yang Mati Cuman Memang Tidak Sedramatis Yang Saat Ini Karena Di Dalam Cerita Itu Anak Di Janda Di Nain Itu Belum Dikuburkan Ini Sedikit Berbeda Dengan Lazarus Yang Sudah Dikuburkan Selama Empat Hari Mari Kita Teruskan Cerita Oke Saya Ingin Membaca Dari Alkitab Mari Kita Buka Lazarus 11 Ada Seorang Ayat 1 Ada Seorang Yang Sedang Sakit Namanya Lazarus Ia Tinggal Di Betania Kampung Maria Dan Adik Nya Marta Nah Kalau Kita Lihat Di Urutan Johan Kisah Johan Ini Sebenarnya Kalau Kita Pergi Ke Ayat Kedua Belas Maka Disitu Akan Kelihatan Rambutnya Dan 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 Membersihkan Kaki Yesus Dengan Rambut Tetapi Di Dalam Cerita Ini Ayat Ini Ayat Yang Lazarus Johan 11 Ayat 2 Kita Lihatkan Kita Teruskan Maria Ialah Perempuan Yang Pernah Meminyaki Kaki Tuhan Dengan Minyak Mur Dan Menyekanya Dengan Ratu Dan Ayat 2 Dia Menjelaskan Betapa Bahwa Yesus Mempunyai Mempunyai Satu Hubungan Yang Terat Dengan Maria Dan Martha Dan Juga Lazarus Ayat ini Jadi Yesus Kenal Dengan Baik Dan Maria Martha Dan Lazarus Juga Sangat Mengenal Yesus Dan Bergaul Dengan Nah Ayat Yang Ketiga Dan Lazarus Yang Sakit Itu Adalah Saudaranya Kedua Perempuan Itu Mengirim Dia Yang Engkau Kasihi Sakit Dan Maria Dan Martha Yakin Bahwa Yesus Akan Segera Datang Dan Menyembuhkannya Karena Satu Histori Di antara Hubungan Mereka Dan Mereka Percaya Bahwa Kuasa Yesus Mampu Melakukannya Karena Mereka Sudah Melihat Yesus Bisa Menyembuhkan Orang Yang Berpenyakit Kusta Kemudian Orang Yang Buta Dan Yang Pendarahan Tentu Sakit Daripada Lazarus Walaupun Sangat Serius Maria Dan Martha Yakin Bahwa Yesus Akan Bisa Menyembuhkannya Namun Di Dalam Keyakinan Maria Dan Martha Mereka Dibatasi Oleh Bahwa Kesembuhan Itu Harus Terjadi Melalui Yesus Yang Yesus Yang Waktu Itu Punya Iman Yang Besar Dia Bilang Kepada Yesus Adalah Waktu Dia Mengirim Orang Yesus Sembuhkan Servan Saya Tolong Sembuhkan Dan Saya Yakin Kamu Sanggup Melakukannya Katanya Dan Kamu Tidak Perlu Datang Tetapi Dalam Hal Maria Dan Martha Mereka Merasakan Bahwa Kesembuhan Bisa Diperoleh Kalau Yesus Datang Secara Fisik Ke Tempat Tersebut Mari kita Baca Ketika Yesus Mendengar Kabar Itu Ia Berkata Penyakit Itu Tidak Akan Membawa Kematian Tapi Tetapi Akan Menyatakan Kemuliaan Allah Sebab Oleh Penyakit Itu Anak Allah Akan Dimuliakan Yesus Memberikan Satu Janji Sama Juga Seperti Alkitab Memberikan Satu Janji Kepada Kita Semua Kalau Kita Sekarang Sedang Mengarapi Banyak Masalah Banyak Pergumulan Yesus Selalu Memberikan Janji Bahwa He is In Control For Everything Tetapi Walaupun Yesus Mengatakan Itu Sama Juga Seperti Kita Membaca Alkitab Setiap Hari Tentang Janji Janji Yesus Apakah Kita Memang Yakin Tentang Setiap Ucapan Daripada Yesus Apakah Di dalam Hati Kita Sungguh Sungguh Kita Yakin Itu Yang Menjadi Persoalan Di dalam Hidup Kita Ayat Yang Kelima Yesus Memang Mengasihi Martha Dan Kakaknya Dan Lazarus Namun Setelah Didengarnya Bahwa Lazarus Sakit Ia Sesengaja Tinggal Tinggal Dua Dua Hari Lagi Di Tempat Dimana Ia Berada Jadi What Happens Mari Kita Lihat Terjadi Great Crisis Crisis Dimana Akan Ada Sesuatu Yang Luar Biasa Terjadi Waktu Sangat Penting Di Dalam Setiap Great Crisis Maka Waktu Itu Sangat Penting Tapi Yesus Menunda Waktu Dua Hari Great Crisis Itu Sungguh Sepertinya Bagi Yesus Walaupun Dia sudah Mengatakan Di depannya Dia Katakan Bahwa Itu Tidak Membawa Kematian Tetapi Orang Selalu Berpikir Dalam Mindsetnya Sendiri Mari kita Lihat Apa yang Terjadi Mengapa Orang Selalu Berpikir Dalam Mindsetnya What Happen Personal Experience Saya minta maaf Kalau dalam Bahasa Inggris Personal Experience Atau Pengalaman Pribadi Adalah Selalu Menjadi Fondasi Daripada Iman Dan Pengetahuan Kita Tentang Tuhan Bagi Maria Dan Marta Barangkali Bahwa Kesembuhan Itu Hanya Bisa Dilakukan Kalau Yesus Secara Fisik Datang Itu Yang Menjadi Pengalamannya Pribadi Bersama Dengan Yesus Dia Berpikir Apa Yang Ia Pikirkan Ia Tidak Berpikir Apa Yang Bisa Tuhan Lakukan Mari Kita Lihat Lagi Apa Yang Terjadi Semua Percaya Jesus Is The Only Answer Maria Dan Marta Percaya Bahwa Yesus Adalah Jawaban Satu-satunya Kalau Lazarus Mau Sembuh Maka Yesus Adalah Satu-satunya Jawab Tetapi Tentang Yesus Sesuai Dengan Apa Yang Dia Pikir Berapa Banyak Dari Kita Selalu Berpikir Apa Kita Sudah Berpikir Bahwa Kita Membatasi Kuasa Tuhan Secara Tidak Langsung Kita Sudah Satu Empat Poin Utama Ini Apa Yang Terjadi The Great Crisis Waktu Adalah Hal Yang Penting Pada Saat Great Crisis Kita Bilang Masalah Yang Besar Kemudian Kita Akan Membahas Lebih Jauh Tentang Pengalaman Pribadi Yang Menjadi Dasar Daripada Iman Dan Pengetahuan Kita Tentang Karakter Tuhan Tentu Kita Mengetahuinya Dari Pengalaman Pribadi Kemudian Pemahaman Kita Bahwa Yesus Adalah Satu-satunya Jawaban Mari Kita Baca Great Crisis Mari Kita Bahas Tentang Great Crisis Tentu Apa Yang Kita Anggap Sebuah Krisis Yang Sangat Kritikal Sangat Besar Sangat Tergantung Kepada Kematangan Daripada Seseorang Mereka Yang Masih Muda Waktu Mereka Kehilangan Pekerjaan Bagi Bagi Mereka Mereka Adalah Great Crisis Barangkali Atau Mereka Dipecat Dari Pekerjaan Adalah Great Crisis Barangkali Atau Mereka Gagal Ujian Itu Menjadi Great Crisis Bagi Mereka Bagaimana Kalau Saya Gagal Ujian Semua Yang Kita Definisikan Sebagai Great Crisis Adalah Sangat Tergantung Kepada Kedewasaan Dari Setiap Orang Kemudian Apa Cirinya Great Crisis Adalah Kita Melihat Bahwa Tidak Ada Jalan Lain Semua Ini Adalah Jalan Yang Buntu Kalau Ini Tidak Terjadi Apa Yang Saya Pikirkan Maka Itu Adalah Sebuah Jalan Yang Muduh Great Crisis Dimana Mana Yang Paling Utama Tentu Adalah Kematian Secara Fisik Itulah Waktu Dimana Kita Merasakan Bahwa Tidak Mungkin Lagi Ada Hal Yang Lebih Besar Daripada Kematian Daripada Fisik Jadi Kisah Lazarus Adalah The Great Crisis Untuk Semua Kalangan Baik Orang Muda Baik Orang Tua Karena Apabila Kita Mati Maka Tidak Ada Lagi Harapan Untuk Kita Berbuat Sesuatu Hal Jadi Itulah The Ultimate Crisis Dan Di Dalam Great Crisis Kita Selalu Merasakan Bahwa Kita Tidak Bisa Menahan Lagi Kita Tidak Bisa Menanggung Lagi Beban Dalam Waktu Yang Lebih Lama Tuhan Saya Sudah Tidak Punya Pekerjaan Selama 6 Bulan Tuhan Usaha Saya Ini Sudah Mencapai Waktunya Dimana Kami Tidak Bisa Menjual Lagi Selama Satu Tahun Banyak Krisis Krisis Yang Kita Anggap Bahwa Saya Tidak Sanggup Lagi Tuhan This Is My Great Krisis Dan Apabila Engkau Tidak Datang Sekarang Ini Apabila Engkau Tidak Tolong Maka Selesailah Semua Usaha Saya Maka Selesailah Barangkali Hidup Saya Sendiri Dan The Great Krisis Selalu Mengalami Feeling Depress Dan Selalu Kita Merasa Bahwa Di Dalam Great Krisis Pada Saat Kita Mengalami Depress Yang Luar Biasa Kita Selalu Bertanya Kepada Diri Kita Tuhan Apakah Ini Kesalahan Saya Kita Selalu Berpikir Tentang Berkat Dan Kutuk Kita Selalu Berpikir Tentang Banyak Banyak Hal Apa Yang Sudah Saya Lakukan Tuhan Kepadamu Nah Ini Yang Selalu Terjadi Di Dalam Satu Great Krisis Kalau Kita Lihat Dalam Alkitab Kita Lihat Juga Di Dalam Keluaran 14 Ad 11 That's The Great Krisis Daripada Bangsa Israel Waktu Musa Melepaskan Mereka Dari Mesir Dan Mereka Terjebak Di Sungai Di Di Satu Lautan Yang Mereka Tidak Bisa Seberangi That The Great Krisis Dan Kalau Kita Baca Di Keluaran 14 11 Mereka Mengatakan Bahwa Musa Engkau Mengapa Membawa Kami Untuk Mati Di Padang Gurun Apalagi Great Krisis Banyak Sekali Cerita Dalam Great Krisis Kita Juga Baca Di Yosafat 2 Tawarik 20 Ayat 2 Yosafat Waktu Itu Adalah Raja Judea Yang Akan Diserang Moab Dan Ammonite Kita Lihat Kita Tahu Bahwa Dalam Cerita Di Dalam Alkitab Moab Dan Ammonite Ini Adalah Keturunan Dari Lut Yang Keluar Daripada Sodom Dan Gomorrah Dan Masih Banyak Lagi Cerita Tentang Great Krisis Di Dalam Alkitab Dan Kita Baca Semuanya Apa Yang Mereka Lakukan Di Dalam Great Krisis Oke Apalagi Kita Rasakan God Has Abandon Me Di Dalam Great Krisis Kita Selalu Merasakan Berapa Kali Kita Merasakan Barangkali Dalam Malam Malam Kita Berpikir Saya Tidak Bisa Berpikir Jalan Keluarnya Memang Memang Tuhan Yang Terjadi Kepada Great Krisis Kita Setelah Setelah Akan Ada Di Jalan Jalan Yang Buntuk Penting Untuk Dilakukan Atau Itu Menjadi Terlampak Di Dalam Pekerjaan Banyak Kita Merasakan Bangi Orang Saya Melakukan Itu Saya Melakukan KKN Saya Melakukan Apa Karena Bagi Kita Kita Telah Di Abandon Sehingga Survival Mood Menjadi Masuk Time Is Essential No Recovery Condition Orang Melakukan Semua Attempt Semua Usaha Walaupun Tidak Berkena Kepada Tuhan Karena Kita Merasa Bahwa Kalau Sampai Damage Ini Terjadi Maka Tidak Kemungkinan Tidak Ada Lagi Recovery Tidak Ada Lagi Pemulihan Dari Keadaan Kemudian Damage Time Is Estimated Kita Membuat Waktunya Sendiri Tuhan Kalau Engkau Tidak Menolong Saya Sampai Kepada Dua Bulan Lagi Maka Maaf Maka Krisis Ini Tidak Akan Tertolong Sangat Mungkin Tuhan Kita Katakan Bahwa Tidak Akan Ada Lagi Waktu Tambahan Kalau Engkau Tidak Datang Maka Semuanya Akan Hancur Dan Kalau Kita Mungkin Ada Bisa Baca Di Cerita Bagaimana Musa Di Keluaran 17 Ayat 23 Semua Orang Merasa Kehausan Dan Mereka Mengatakan Bahwa Inilah Great Crisis Kita Akan Mati Di Sini Mereka Lupa Bahwa Tuhan Bisa Melepaskan Mereka Dengan Sepuluh Tulah Di Mesir Mereka Merasa Bahwa Mereka Sudah Di Abandon Oleh Tuhan Time Is Essential Pengalaman Pribadi Adalah Fondasi Daripada Faith And Knowledge And God's Character Mari Kita Baca Teruskan Di Dalam Sementara Kita Membahas Ini Kita Teruskan Apa Yang Terjadi Daripada Maria Mari Kita Baca Di Jalan 11 Ayat Yang Ketujuh Tetapi Sesudah Itu Ia Berkata Kepada Murid Murid Mari Kita Kembali Lagi Ke Judea Jadi Kita Tahu Bahwa Dalam Masa Itu Terjadi Satu Ketegangan Di Antara Orang Israel Orang Hebrew Dengan Yesus Sendiri Pada Masa Itu Karena Banyak Perkataan Yesus Yang Mereka Tidak Sukai Apalagi Kritik-kritik Yang Disampaikan Oleh Yesus Sehingga Mereka Seringkali Malah Diusir Daripada Dimana Yesus Bisa Menyembuhkan Dimana Yesus Bisa Menolong Tetapi Justru Mereka Orang-orang Judea Banyak Mengusir Yesus Juga Karena Hasusan-hasusan Daripada Komparisi Jadi Mereka Bilang Mari kita Kembali Ke Judea Artinya Kita Kembali Ke Betani Di Judea Tapi Murid-Muridnya Walaupun Tahu Dalam Keadaan Krisis Daripada Lazarus Malah Memberikan Saran Murid-Murid Berkata Kepadanya Rabbi Baru-baru Ini Orang-orang Jahudi Mencoba Melempari Engkau Masih Maukah Engkau Kembali Kesana That's The Personal Experience Yang Dialami Mereka Bukankah Orang Jahudi Melempari Kita Kenapa Harus Kita Kembali Mereka Lupa Bahwa Yesus Sudah Melakukan Banyak Hal Yang Ajaib Yang Untuk Kembali Ke Judea Sebenarnya Tidak Adalah Masalah Bagi Yesus Sendiri Tetapi Bagi Mereka Dengan Pengalamannya Murid-Murid Malah Berpikir Untuk Dirinya Sendiri Dia Bagaimana Kita Bisa Kembali Kita Akan Bisa Dilempar Jawab Yesus Bukankah Tentu Seperti Biasa Jawab Yesus Yang Selalu Yesus Bukankah Ada 12 Jam Dalam Satu Hari Siapa Yang Berjalan Pada Siang Hari Kakinya Tidak Terantuk Karena Ia Melihat Terang Dunia Ini Tetapi Jika Kalau Seorang Berjalan Pada Malam Hari Kakinya Terantuk Karena Terang Tidak Ada Dalam Dirinya Tentu Yang Dimaksud Dengan Jalan Dalam Yesus Ini Adalah Bukan Tentang Terang Dan Secara Fisik Terang Dan Ke Judea Tanpa Diketahui Orang Tanpa Kita Harus Mengalami Banyak Masalah Itu Adalah Kuasa Yesus Demikianlah Perkataannya Dan Sesudah Itu Ia Berkata Kepada Mereka Dan Yesus Katakan Sekali Lagi Kepada Mereka Lazarus Saudara Kita Telah Tertidur Tetapi Aku Pergi Kesana Untuk Membangunkan Dia Dari Tidurnya Ayat 12 Maka Kata Murid-murid Itu Kepadanya Tertidur Ia Akan Sembuh Murid-murid Masih Terus Dalam Pemikiran Dan Pengalaman Pribadinya Bahwa Tuhan Tidak Akan Kita Akan Mengalami Banyak Masalah Mereka Lari Daripada Persoalan Utamanya Dan Yesus Mengalihkan Itu Kepada Persoalan Utamanya Bahwa Kita Our Mission Is To Help Lazarus Tapi Yang Mereka Pikirkan Adalah Keselamatan Diri Mereka Karena Mereka Mempunyai Pengalaman Pribadi Masing-masing Itulah Yang Mereka Ketahui Juga Tentang Tuhan Bahwa Tuhan Juga Akan Menghindari Apabila Mereka Barangkali Kalau Mau Dikejar Orang-orang Banyak Karena Mereka Menghindari Selama Ini Mereka Menghindari Orang-orang Judea Daerah Judea Karena Mereka Dikejar-kejar Kenapa Sekarang Kita Harus Datang Tetapi Bukan Itu Persoalannya Tetapi Maksud Ayat Ketiga Tapi Maksud Yesus Ialah Tertidur Dalam Arti Mati Sedangkan Sangka Mereka Yesus Berkata Tentang Tertidur Dalam Arti Biasa Kita Berapa Banyak Kita Sebenarnya Barangkali 99% Our Minds And God's Mind Always Different Apa Yang Kita Pikirkan Selalu Berbeda Dengan Apa Yang Tuhan Mau Kita Lakukan Kita Kalau kita Baca Kita Ada Problem And Solusion Within The Box Of Each Person Spiritual And Physical Experience Kita Melihat Solusi Dan Masalah Dari Setiap Diri Kita Adalah Melalui Pengalaman Spiritual Dan Fisikal Kita Pengalaman Rohani Dan Fisikal Kita Kepada Tuhan Kita Tidak Bisa Mengenal Karakter Tuhan Dengan Satu Referensi Yang Diluar Daripada Apa Yang Kita Ketahui Dan Ini Yang Terjadi Mereka Terus Berbeda Pendapat Dengan Tuhan Tentang Apa Yang Harus Dilakukan Ayat 14 Karena Itu Yesus Berkata Dengan Terus Terang Lazarus Mati Apa Yang Tuhan Katakan Tidak Dimengerti Terus Berapa Banyak Kita Baca Alkitab Akhirnya Tuhan Mengatakan Secara Langsung Lazarus Sudah Mati Dia Bukan Tertidur Ayat 15 Tetapi Syukurlah Aku Tidak Hadir Pada Waktu Itu Sebab Demikian Lebih Baik Bagimu Supaya Kamu Dapat Belajar Percaya Marilah Kita Pergi Sekarang Kepadanya Jadi Kisah Ini Bukan Setiap Perbuatan Yesus Setiap Satu Great Miracles Yang Tuhan Buat Bukan Hanya Untuk Kepada Orang Yang Mengalaminya Tetapi Juga Kepada Orang Yang Melihatnya Karena Kita Manusia Seringkali Kalau Kita Tidak Mengalami Langsung Kita Tidak Bisa Memahaminya Ayat 16 Lalu Thomas Yang disebut Didimus Berkata Kepada Teman-temannya Yaitu Murid-murid Yang Lain Marilah Kita Pergi Juga Untuk Mati Bersama-sama Dengan Dia Tetap Tidak Percaya Dia Selalu Mengatakan Bahwa Wah Kalau Memang Kita Harus Pergi Ke Judea Marilah Kita Mati Bersama-sama Bahwa Mereka Percaya Yesus Adalah Mesaya Yesus Punya Kuasa Menyembuhkan Tetapi Tidak Khusus Untuk Hal Ini Kenapa Karena Mereka Tidak Punya Pengalaman Bahwa Mereka Bisa Terhindar Daripada Kepungan Orang Banyak Itu Yang Terjadi Mari Ayat Ke 17 Kita Lihat Maka Ketika Yesus Tiba Didapatinya Lazarus Telah Empat Hari Berbaring Di Dalam Kubur Betania Terletak Dekat Jerusalem Kira-kira Dua mil Jauhnya Disitu Banyak Orang Yahudi Telah Datang Kepada Marta Dan Maria Untuk Menghibur Mereka Berhubung Dengan Kematian Saudaranya Ketika Marta Mendengar Bahwa Yesus Datang Ia Pergi Mendapatkannya Tetapi Maria Tinggal Di rumah Maka Kata Marta Kepada Yesus Tuhan Sekiranya Engkau Ada Disini Saudaraku Pasti Tidak Mati Marta Membatasi Kuasa Yesus Karena Apa Karena Tidak Pernah Ada Orang Tidak Pernah Yesus Menyembuhkan Atau Membangkitkan Orang Mati Yang Sudah Empat Hari Di Dalam Kubur Mata Berpikir Di Dalam Pengalamannya Di Dalam Kotak Imannya Berapa Banyak Kita Mengalami Hal Yang Sama Kita Berpikir Bahwa It's Amaur Doom God Will Not Help Us Karena Kita Tidak Punya Pengalaman Pribadi Dengan Tuhan Marta Menganggap Yesus Adalah Jawaban Satu-satunya Benar Yesus Jawaban Satu-satunya Tetapi Kita Membatasi Bagaimana Yesus Bisa Menjadi Sumber Jawaban Kita Ada Yesus Dan My Jesus Yesus Yang Sebenarnya Bisa Sangat Berbeda Dengan My Jesus Yang Kita Tahu My Jesus Yang Kita Tahu Selalu Kita Berpikir Dalam Kontak Frame Yang Kita Alami Bersama Dia Marta Mengalami Maria Mengalami Bahwa Yesus Tidak Pernah Menyembuhkan Makanya Yang Dia Katakan Adalah Kalau Tuhan Sekiranya Engkau Ada Disini Saudaraku Pasti Tidak Akan Mati Hanya Hanya Itu Yang Bisa Dilakukan Yesus Dia Membatasi Kemampuan Yesus Melakukan Apa Kepada Kita Semua Jadi Seringkali Kita Berpikir Bahwa Kita Mengatakan Yesus Is The Answer Tapi It is Not Jesus Tapi It is My Jesus My Jesus Artinya Orang Gambaran Tuhan Yang Saya Pikirkan Selatannya Air Semakin Hujan Semakin Keras Semoga Internet Masih Berjalan Baik Nah What Jesus Can Do Depend On Our Experience Apa Yang Yesus Bisa Lakukan Itu Sangat Tergantung Kepada Pengalaman Kita Bersamanya Dan Itu Yang Terjadi Kepada Memberikan Pertumbuhan Iman Dan Satu Unat Ti Nel D Al Al T T Kepada Satu 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 front Kepada Satu Satu Perkataan sekurang jelas, memahami siapainya. Kita perlu mengalami satu pengalaman spiritual dan fisik. Masih kelihatan, suara masih kebanyakan. Kartika ujiannya, jadi apa boleh buat? Ya, lebih jelas. Oke, mungkin wajah saya enggak perlu ada. Saya akan share lagi. Oke. Mari kita. Kembali lagi saya ulangi bahwa Yesus adalah jawabannya. Itu dipercayai oleh Maria dan Martha. Namun kita semua tahu bahwa itu tidak cukup. Karena seringkali kita memahami Yesus adalah berdasarkan apa yang kita pahami. Karena pengalaman fisikal, pengalaman koruanian kita yang terbatas. Jadi kita perlu mempunyai satu pengalaman secara fisik dan juga secara spiritual. Oke, mari kita lanjutkan. Sebelum kita masuk kepada apa perspektif daripada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kita akan baca di ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Nah ini adalah perkataan Martha. Dia katakan bahwa, kalau ayat 21 tadi, maka kata Martha kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dia tahu bahwa kalau kita minta, bahwa Tuhan akan berkenan. Tetapi tidak untuk kematian daripada Lazarus. Kata Yesus kepada Martha, Saudaramu akan bangkit. Ini janji Yesus saat ini. Dan Martha tetap dalam pemikirannya sendiri, yang dia katakan, kata Martha kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ia tetap dalam pikirannya. Dia membatasi kuasa Yesus yang bisa membangkitkan walaupun sudah dikubur empat hari. Berapa banyak dari kita yang sering kali kita membatasi kuasa Yesus? Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Ayat 25, Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tuhan katakan sekali lagi. Dan Martha menjawab, Jawab Martha ayat 27, Ya Tuhan, Aku percaya bahwa engkau lah Mesias anak Allah. Dia akan datang ke dalam dunia. Dia percaya Yesus adalah Allah, Dia percaya Yesus adalah Mesias, Tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Dia tidak percaya, Karena dia tidak punya pengalaman pribadi secara fisik dan rohani bersama Yesus. Bagaimana Yesus bisa membangkitkan orang yang mati. Ayat 28, Dan sesudah berkata demikian, Ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Maria ini adalah orang yang paling dekat secara pribadi kepada Yesus, Karena dia yang menggunakan rambutnya dan oilnya. Tetapi apa yang dia katakan? Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ayat 30, Tapi pada waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Maria menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, Melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, Mereka mengikutinya, Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, Tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, Saudaraku pasti tidak akan mati. Sekali lagi ditekankan. Bahwa Marta pun dan Maria mempunyai pemikiran yang sama. Bagaimana kuasa Yesus bisa terjadi dalam hidup. Ketika Yesus melihat Maria menangis, Ayat 33 dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, Maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Dimanakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Oke, mari kita baca perspektif masing-masing. Perspektif Yesus. Tuhan mempunyai perspektif, Great crisis akan membawa great miracles. Unlimited God's mind, Dengan limited man's mind. Karakter. Ini Jesus perspektif. Butuh proses dan tidak event yang hanya satu-satu saja. Dia tidak bersifat statik, Tetapi dia bersifat terus-menerus. Kita lihat juga perspektif Tuhan adalah Unconditional faith. Iman yang tanpa syarat Dan akan dihadapi oleh krisis fisikal. Manusia ini yang paling sulit adalah menghadapi krisis fisikal. Kemudian yang terakhir adalah Krisis fisikal, Fisikal krisis dengan spiritual krisis. Inilah yang terjadi di dalam Jesus perspektif. Tuhan memahami kita Karena ia bisa melihat lebih jauh tentang keadaan kita. Great crisis and great miracle. Pengalaman adalah kunci daripada iman yang bertumbuh. Semakin besar, semakin berat tantangannya, Maka iman yang bertumbuh akan semakin besar. Satu keadaan bisa terjadi kepada satu orang, Tetapi pelajaran bisa terjadi kepada semua orang. Di dalam kebuntuan sebuah jalan, Maka selalu ada kesempatan. Great miracles, Akan membawa kita kepada great spiritual eyes. Mata rohani kita. Mari kita teruskan. Unlimited God's mind, Dan limited man's mind. God's plan, And my God's plan. Rencana Tuhan, Dan rencana Tuhan saya. Berapa kali kita selalu berpikir dalam pikiran kita, Rencana Tuhan saya. Kita gak pernah berpikir menyerahkan kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Sehingga seringkali kita memaksakan secara tidak langsung, Apa yang ingin Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Waktu Tuhan, Melawan waktu Tuhan saya. Kebijaksanaan Tuhan, Dan juga kebijaksanaan Tuhan saya. Semua kita pikirkan dalam framework kita. Kasih Tuhan adalah dalam kasih Tuhan saya. Pengertian salvation dari Tuhan, Kita suka berpikir tentang salvation daripada Tuhan saya. Inilah yang terjadi karena keterbatasan pikiran manusia, Dan ketidak terbatasan pikiran Tuhan. Proses dan static event. Kita selalu berpikir bahwa kita melakukan apa saja di dunia ini, Kemudian nanti Tuhan akan ubahkan tabiat kita, Dan kita bisa hidup bahagia di surga. Padahal sebenarnya, Kehidupan abadi dimulai daripada kehidupan kita di dunia ini. Karena karakter adalah satu-satunya harta yang kita bawa ke surga. Cari dan temukan tujuan daripada hidup kamu yang Tuhan berikan. Itulah sebuah proses. Setiap menit, setiap hari, setiap waktu, Harus dipenuhi atau disinkronkan kepada Our purpose of life. Fail is not failure. Success is not the end. Seringkali kita membaca firman Tuhan seperti bisa begini, Semua hal yang diperbuatnya selalu berhasil Waktu dia bersama dengan Tuhan. Kita kadang-kadang tidak bisa memelihat sinkronnya dengan Kisah betapa banyak orang-orang hebat seperti Thomas Alva Edison Yang gagal seribu-seribu kali, 999 kali, Dan yang ke seribu dia baru berhasil. Bagaimana kita bisa meng-confirm dengan kehidupan kita Yang gagal terus-menerus. Kita mungkin akan berpikir bahwa Ayat Alkitab yang mengatakan Apabila kita bersama dengan Tuhan, Maka semua yang dikerjakannya berhasil. We need God's wisdom. Dan kita harus percaya, Fail is not a failure. Unconditional faith Lawan physical crisis. This is the problem. Waktu kita mengalami kita dipecat, Walau kita mengalami usaha kita hancur, Itu ada di dalam mata kita. Tangible lawan intangible things. Janji Tuhan sifatnya tangible. Kalau kita belajar sekarang dalam hari sahabat, Janji Tuhan di dalam Yesaya Bahwa pemulihan kepada bangsa Israel Adalah terjadi 250 tahun lagi. It's so long, tangible. Saya juga gak akan mengalami itu. That's the problem bagi kita semua. Kita adalah manusia yang kompleks, Karena kita ada body, soul, and mind. Bagaimana kita bisa mengharmonisasikan Tentara body, soul, and mind kita. Kalau kata Paulus, Pikiran kita mau hal-hal yang baik, Tetapi tubuh kita mau hal-hal yang jahat. Horizon fisikal kita sangat pendek. Kita hanya berpikir kapan kita bisa makan, Kapan kita bisa dapat pekerjaan. Tetapi faith horizon is long. Tuhan mau kita melalui jalan sempit. Jalan yang susah. Karena disitulah adalah pertumbuhan iman. Enlarge horizon without losing details in short horizon. Namun, jangan kemudian kita mau mempunyai jangka panjang, Horizon yang panjang, Tapi kita kehilangan hal-hal yang detil dalam hidup kita. Karena kita belajar dari hal-hal yang detil dalam hidup kita. Physical crisis and spiritual crisis. Physical crisis and spiritual crisis terjadi dalam hidup kita. Physical crisis dapat terjadi sewaktu-waktu, Tidak mungkin, Kalau kita sudah berhasil, Bisnis kita kita mengatakan, Wah, krisis fisik saya sudah berakhir. Karena fisik saya sudah berhasil. Oh, saya sudah dapat pekerjaan, Maka saya sudah berhasil. Tetapi, Kita lupa bahwa spiritual crisis terjadi setiap saat. Setiap saat kita bisa jatuh. Physical crisis can bear fruit, Or growing faith, Only when spiritual crisis is settled first. Kita lihat Raja-Raja Hizkiyah. Apa yang dia lakukan pertama kali? Sebelum dia dikepung oleh Senakrip, Penguasa dunia. Dia, kalau kita baca di dalam Yesaya, Dia membetulkan seluruh peribadatan dan holy temple. Dia membersihkan hati dan pikirannya dahulu. Dia membuat spiritual crisis, Dia bisa disettle setiap hari. Dia memperbaiki setiap keimanannya, Setiap kerohaniannya. Dan waktu dia menghadapi Senakrip, Pengapungan Senakrip, Dia melakukan hal yang benar. Dia datang kepada Tuhan. Seringkali kita mengalami physical crisis, Kita tidak sanggup lagi melihat Tuhan, Dan kita meninggalkan Tuhan. Maria dan Marta perspektif. Yesus adalah Messiah. Iya, dia adalah Messiah. Namun, Saya percaya, Yesus tidak sanggup membangkitkan Lazarus. Lazarus bisa disembuhkan oleh Yesus. Tetapi tidak bisa dibangkitkan oleh Yesus. Itu perspektif Maria dan Marta. Yesus secara fisik harus datang untuk menyembuhkan Lazarus. Yesus hanya bisa menyembuhkan, Dan tidak bisa membangkitkan orang mati. Karena saya tidak punya pengalaman itu. Bagaimanapun Maria dan Marta, Saya percaya pada Yesus. No matter what. Kalau kita baca selanjutnya di bawahnya, Maka kita melihat, Bahwa Yesus membangkitkan Lazarus. The miracles happens. Di luar daripada itu, Ada juga parisi perspektif. Sebagai tambahan. Walau dia melihat keajaiban Tuhan, Jealousy karena authority, Dan ingin dihormati, Yang lebih banyak fokus kepada liturgi, Dan kepada perayaan-perayaan, Pengikut bagi dia lebih penting, Dan kemudian dia mengalami insecure, Atau merasa perasaan tidak aman, Karena Ada persons came diminish. Daripada authority. Ini adalah satu perspektif lain. Nah kita sudah sampai kepada akhir daripada pelajaran. Lesson learned. Mari kita akui dalam diri kita. We are just a limited mind. Mari kita merendahkan diri kita. Great crisis result great miracles. Hanya, Kalau kita penuh dengan faithful. Physical crisis, Bisa terjadi pada certain points dalam hidup kita. Tetapi spiritual crisis, Kita harus aware, Dia akan terjadi setiap waktu, Setiap menit. Nampaknya akan ada jalan buntu di dalam pengalaman-pengalaman, Mata fisik kita. Tetapi sebenarnya, Sedang terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam mata kerohanian kita. Jadi, kita membutuhkan physical experience, Work with spiritual development. Keduanya ada dalam tubuh kita dan saling bergantungan dan menguatkan. Ini yang perlu kita alami. Kalau kita lupa bahwa spiritual is the first one, Maka physical experience kita melalui great crisis, Physical great crisis, Tidak akan membawa kita kedekatan kepada Tuhan. Jadi, mari kita bersihkan pikiran kita, Mari kita bersihkan hati kita, Mari kita temukan the purpose of life daripada hidup kita untuk Tuhan. Dan kita bersiap menghadapi great crisis. Karena pada saat itu, Kita akan melihat the great miracle of God. Terakhir, Saya yang tadinya karena waktu juga, Mungkin sudah terlalu banyak, Closing story, Saya tidak bisa menceritakan lagi tentang King Asa, King Ahab. Mari saya, Kita lihat dulu. Saya hanya menceritakan tentang lima orang bijaksana. King Asa, King. Karena kalau dari cerita tadi, Sebenarnya closing story, Saya mau menceritakan bagaimana King Ahab, Walaupun dia raja yang jahat. Coba mari kita baca di dalam satu raja-raja 20. Dia terus-menerus diselamatkan Tuhan. Waktu Ben Hadad mau menyerahnya. Dia bukan raja yang baik, Tetapi Tuhan menyelamatkannya. Nah, kita harus, Mungkin kita seringkali melihat di sekeliling kita, Oh, orang-orang yang begitu kelihatannya begitu tidak berkenan kepada Tuhan, Kenapa dia diselamatkan? Kenapa dia bisa diselamatkan? Nah, kita harus melihat lebih jauh tentang wisdom Allah. Tetapi, di dalam penutupan ini, Saya ingin menceritakan tentang five men of wisdom. Just a very short one. Ada lima orang terjebak di dalam hutan. Orang yang pertama bilang, Saya harus ke kanan. Mereka terjebak di dalam hutan, Lima orang ini, Mungkin sudah pernah dengar. Yang orang yang pertama bilang, Saya harus pergi ke kanan. Karena namanya kanan. Is the right. Berarti dia harus going to the right. The right way. Saya, yang satunya, Saya harus ke kiri. Kenapa? Karena ke kiri ini, Secara intuisi, Saya merasakan ini adalah jalan yang benar. Yang satunya lagi, Saya harus pergi ke depan. Karena saya tahu, Jalan terus ke depan adalah satu-satunya jalan. Yang keempat, Mengatakan, Saya harus kembali ke belakang. Karena, Itu satu-satunya yang akan menyelamatkan kita. Kalau enggak, Kita akan tersesat dalam hutan. Dan yang terakhir, Yang kelima, Mengatakan, Saya akan memanjat pohon, Dan saya akan lihat, Kemana kota yang terdekat, Atau desa terdekat. Sehingga saya, Dia naik ke atas, Dia lihat arahnya, Tidak ke depan, Tidak ke kiri, Tidak ke kanan, Tidak ke belakang, Tetapi, Menyamping ke sebelah kanan. Oh, Yang benar adalah jalan itu. Dia turun dari pohon, Dia pergi, Ke, Tepat. Dia sampai, Dia selamat. Semua orang berkata, Bahwa tentang cerita ini, Yang benar adalah orang yang naik pohon ke atas. Sebenarnya, Cerita ini tidak mau mengatakan, Dia yang benar. Cerita ini mau mengatakan, Semuanya benar. Kenapa? Orang yang ke kiri, Dia akan mengalami banyak persoalan, Menghadapi banyak binatang liar, Kemudian lumpur, Dia akan masuk, Dia bisa, Dia akan terus survive di dalam hutan itu. Dan dia juga berhasil survive. Pengalamannya memberikan satu pengetahuan, Bagaimana kita bisa survive di dalam hutan. Orang yang ke kanan, Bertemu dengan perampok. Dia dirampok, Kemudian dia diajari untuk menjadi perampok, Tetapi waktu dia sudah menjadi perampok, Dia merasa hatinya, Masih seperti yang dulu, Dia akhirnya malah mengajari perampok, Menjadi orang yang baik, Dan perampok akhirnya menjadi orang yang baik. Tapi dia mengalami banyak masalah, Dipekuli oleh perampok. Dan orang yang ke depan, Dia juga mengalami banyak masalah, Tetapi dia mendapati tempat-tempat yang luar biasa, Karena dia maju terus ke depan. Orang yang ke belakang, Dia menjadi orang yang menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Karena dia bisa membuat jalan, Sehingga orang-orang yang datang dari desa sebelumnya, Maka orang-orang tersebut, Bisa selalu kembali apabila tersesat di tengah hutan. Orang yang naik ke pohon paling atas, Dia adalah orang yang selamat, Tetapi dia tidak mempunyai satu pengalaman pribadi, Yang membangun dirinya. Dia tidak punya satu pengetahuan tambahan, Daripada hanya mengetahui, Bagaimana jalan tersingkat, Mencapai sesuatu. Sebagai itulah, Hidup kita barangkali masing-masing, There is no one way right, Or one right way for all of us. Kita semua bisa menyumbang, Membagikan, Atas setiap pengalaman kita. Dan sebagai yang terakhir, Raja Ahas, Saya ingin menekankan bagaimana Raja Ahas diselamatkan, Oleh Hiskia, Dalam pelajaran Yese. Saya ingin membagi bahwa, Seringkali banyak orang yang nampak diselamatkan, Seperti Ahab dan Ahas. Tapi sebenarnya, Orang yang nampak diberi berkat, Dan lebih banyak, Kita tidak perlu jealous bagi kepada mereka. Sebenarnya, Tuhan bukan mau menyelamatkan mereka. Ada rencana Tuhan, Yang lebih besar, Yaitu dalam kasus ini tentu adalah, Kepada keturunan Ahas. Karena keturunan Ahas harus di preserve. Tuhan menolong Ahas, Karena dari keturunannya, Akan muncul, Yesus. Dan, Bukan karena Tuhan mau menyelamatkan Ahas secara rohani, Walaupun secara fisik, Dia dihormat. Kembali lagi, Demikianlah, Kisah daripada, Yang bisa saya bagikan dari Lazarus ini. Semoga ini membawa iman kita lebih dekat. Maaf kalau agak kelamaan, Semoga semua bisa merasakan, Berkat Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Baik, Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Biarlah kiranya firman Tuhan yang baru saja berlalu dari pendengaran kita. Pada saat ini tiba-tiba saatnya... Terima kasih.